Liyalama anqad ablagu risalati rabbihim wa ahalka bima nadayhim wa ahsa kulla say'in adada Kenapa Ustah? Linda yang diklaim tengah kesurupan bisa dideteksi gak? Kalau ini memang benar kesurupan atau hanya melindur tadi Ustaz katakan? Dalam hal ini kita mesti ketemu secara langsung dan ngeliat begitu ya Kalau hanya sekedar mendeteksi atau menerawang Itu rawan fitnah bahaya Kita akan berbincang bersama dengan Ustaz Muhammad Faizar untuk membahas mengenai hal ini Assalamualaikum Ustaz Faizar Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ustaz ini ada informasi dari pihak keluarga bahwa Linda disebut sebagai orang yang Seringkali mengalami kondisi kesurupan Atau bisa dibilang yang menyebutnya kerasukan arwah Kalau kemarin dulu kerasukan arwahnya Vina Nah ini bagaimana kemudian menyikapi hal seperti ini Agar kemudian masyarakat juga tercerahkan Apakah memang ada istilah kerasukan arwah Yang kita tahu memang dalam pandangan agama mungkin ini tidak satu hal yang nyata Tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin Tidak mungkin Saya katakan kecuali itu hanyalah jin Entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam Namanya alam barzah Alam pendinding Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100 Dan arwah-arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzah Tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi Seperti ini Kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada Coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa Yang tidak pernah kenal sama sekali Panggil arwah itu kemudian ditanyai Ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan Itu kalau memang beneran arwah-arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil Dan dimasukkan ke dalam tubuh Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu Bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup Hanya di alam mimpi saja Bukan dalam kondisi kesurupan Apalagi dipanggil atau kemudian masuk kemudian Menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal Nah itu tidak dibenarkan kalau dalam akidah Islam Seperti itu Mas Ya kecuali itu hanya sekedar din yang merasuk saja Pak Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa Tidak ada kerasukan arwah yang sudah meninggal Karena memang di alam barsa sampai kiamat nantinya Nah tadi dikatakan bahwa kemungkinan itu korin Nah kalau korin sendiri itu bentuknya seperti apa Apakah juga bisa memberikan informasi-informasi Yang dialami seseorang semasa hidupnya Pak Ustadz? Jin korin ini tugasnya adalah Membisikan-bisikan buruk Ya dia tidak bisa ngerasuki orang lain Karena tugasnya hanya seperti perangkat Yang sudah menyatu pada diri seseorang dari lahir Sampai orang itu meninggal Ketika orang meninggal Tidak ada dalil yang jelas di dalam agama Baik dari Quran maupun dari hadis nabi Korin ini bisa dipanggil Hanya sekedar sebatas hipotesa dari beberapa ulama saja Setelah orang meninggal Korinnya akan bergentayangan lagi Korinnya akan kembali kepada koloninya bersama iblis Dan dia bisa membuat fitnah-fitnah di kalangan manusia Ya seperti contohnya mengaku-ngaku sebagai ruh orang yang meninggal Atau kemudian menampakkan diri seperti wujud dari orang yang sudah meninggal Berbahasa dengan aksen orang tersebut Serta membocorkan rahasia-rahasia dari orang yang ditemaninya selama dia hidup Tapi ini hanya sebatas perkataan ulama Jadi bukan dalil yang koteng yang jelas di dalam Quran maupun dari hadis Yang jelas Kalau dari pemahaman akidah islami ya Korin ini tugasnya hanya sebatas Membumbui perkara kemaksiatan Untuk kemudian kita selaku manusia tertarik untuk melakukannya Seperti itu Tapi merasukinya itu bisa Nah perkara bisa atau enggak Ini enggak ada yang memvalidasi dari hadis nabi Jadi saya dalam hal ini tawakuf Tidak mengatakan iya Dan tidak mengatakan tidak Kalau perkara korin gitu ya Pak Ustadz apa hukumnya dalam islam Mungkin pihak-pihak begitu Ini kan karena video keserupan sudah berada di media sosial Mungkin banyak masyarakat yang meyakini Apa hukumnya dalam islam Apabila kita mempercaya mengenai hal-hal itu Pak Tapi tahan dulu ya Pak Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya Tetap bersama kami di Apakabar Indonesia Pagi Kembali lagi di Apakabar Indonesia Pagi Kita lanjutkan perbincangan bersama Ustadz Faizar Ustadz Faizar kalau secara hukum di agama islam ini Sebenarnya hukumnya seperti apa sih Kalau kita mempercayai mengenai keserupan dan lain sebagainya ini Baik Sebelum saya berbicara soal hukum Saya mau nanya Kepada Mbak dan Mas Atau pemirsa yang ada di rumah Bagaimana Bagaimana sikap kita Dalam Menyikapi Orang yang lindur Apakah ucapannya ketika Lindur bisa dipercaya atau tidak 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 bisa dipercaya Artinya bisa disamakan dengan orang yang melindur begitu Ustadz Jelas Karena tadi dari Apa yang disampaikan keluarganya Keluarganya juga ingin Mbak Linda ini sembuh Berarti itu kan penyakit Dalam hal ini Otomatis orang yang sedang sakit Kenapa harus kita percayai Karena itu penyakit Keserupan itu kan penyakit Tapi Ustadz pada keseharian Mungkin sering kali bertemu Dengan kasus-kasus seperti ini Ustadz Menangani orang yang Mengklaim dirinya Atau Diklaim begitu Keserupan begitu Iya Jangankan orang lain Di keluarga saya sendiri Juga ada yang seperti itu Tapi Alhamdulillah sudah sembuh Dan saya tahu betul Tahu persis ketika orang itu mau keserupan Oke Kalau kita lihat video yang viral Ustadz Kalau kita lihat video yang viral Linda yang diklaim Tengah keserupan Bisa dideteksi enggak Kalau ini memang Benar keserupan Atau hanya melindur tadi Ustadz katakan